Hai tuan muda lovers kali ini Mince mau melanjutkan ringkasan cerita sinetron terpaksa menikahi tuan muda episode 157. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain tidak turun bro, tidak ololeho, tidak suka kokoro, tidak boluho dan tidak diculik genderwo. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Babang Gondrong, Kinanti, Herman, Nerissa, Omarima, Eyang Marta, Jumi, Anita, Herno, Ana dan David baru selesai memakamkan jenazah Karina. Herman pun lalu mengucapkan terima kasih sama keluarga Babang Gondrong. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya ya. Eyang Marta lalu jawab. Ia sama-sama Pak Herman kalau begitu. Kami pamit dulu. Herman pun mengangguk. Eyang Marta, Omarima, Anita, Ani, Herno, Jumi dan David lalu masuk ke dalam mobil. Sementara Kinanti yang gak tega melihat papahnya lalu pamit ke Babang Gondrong. Mas Abhi, saya boleh gak ikut ke rumah papa? Saya mau nemenin papa dulu sebentar, kasehan papa sendirian di rumah. Babang Gondrong tentu saja keberatan. Namun karena mertuanya yang doyan kawin. Itu emang lagi berduka, Babang Gondrong pun jadi menjawab pelan. Emangnya kamu gak capek? Dari kemarin kan kamu udah mondar-mandir ke rumah sakit terus buat ngurusin aku. Tadi juga kamu udah bantuin papah kamu kan? Besok ajalah kalau mau kesana. Kinanti pun tercekat dan mau jawab. Namun Herman keburu menyela dan bilang. Suami kamu benar Kinan. Lebih baik kamu pulang aja, kamu kan juga lagi hamil. Besar butuh banyak istirahat. Papa gak apa-apa kok. Kinanti yang prihatin sama keadaan papahnya masih nampak ragu. Namun Merisa, tiba-tiba menimpali ucapan Herman. Merisa bilang. Udah, biar mama aja yang nemenin papa kamu di rumah. Kebetulan mama juga udah gak ada urusan apa-apa. Kinanti jadi terkejut. Begitu juga dengan Babang Gondrong dan Herman. Karena biar bagaimanapun Herman dan Merisa emang sudah bercerai. Herman juga sempat melirik Merisa, tapi gak mau ngomong apa-apa. Sementara itu Kinanti yang masih terkejut lalu tanya. Mama serius. Merisa jawab. Iya udah, kamu pulang aja ya. Kinanti jadi serba salah. Tak lama David menghampiri sambil bilang. Mari tuan muda, bu Kinan. Babang Gondrong pun mengangguk dan kemudian mengajak Kinanti pulang. Kinanti pun jadi menghelak. Nafas dan dengan sangat terpaksa lalu pamit ke papahnya. Ya udah, kalau gitu Kinan pulang dulu ya pa. Besok kalau sempat, Kinan mampir ke rumah. Herman mengangguk. Babang Gondrong pun lalu gantian pamit ke mertuanya itu. Herman mengangguk sambil bilang hati-hati ya. Babang Gondrong, Kinanti dan David mengangguk. Mereka pun lalu masuk ke dalam mobil dan mobil pun melaju pergi. Sementara itu Dinda. Yang berada di rumahnya terlihat galau. Dinda pun berguman heran. Hari ini kok kredit belum ngabarin aku ya. Dinda pun jadi mikir dan akhirnya memutuskan untuk video call Radit. Radit yang lagi berbaring di dalam kamarnya tercekat dan langsung menerima video call dari Dinda yang menanyakan kabarnya. Radit lalu jawab, ya lumayan udah semakin membaik. Hari ini juga udah boleh pulang, makannya tadi. Lagi tidur, tiduran aja di kamar. Dinda lega dan jawab, oh pantesan kamu gak ngabarin aku, jadi udah pulang dari rumah sakit. Radit mengangguk sambil bilang, iya, maaf ya habisnya tadi repot banget beresin barang-barang. Dinda jawab, ya udah gak apa-apa. Dinda pun lalu melihat suasana kamar di belakang Radit sambil tanya, itu kamar kamu. Radit lalu lihat ke belakang sambil jawab, iya. Dinda pun jadi takjub dan bilang, wah, kamarnya aja sebesar itu, pasti rumahnya mewah dan bikin nyaman. Gak kayak rumah aku yang kecil dan sumpek ini. Radit malah senyum dan bilang, gak kok, biasa aja. Justru di sini aku merasa ada yang kurang. Dinda pun jadi haran. Kurang apa? Radit sambil kembali tersenyum lalu jawab, Kurang kamu yang selalu perhatihin dan ngurusin aku. Dinda pun jadi tersipu. Malu. Apa sih kamu, gombal? Radit jadi ketawa. Sementara itu Dinda lalu tanya, Kapan-kapan aku boleh main kesana gak? Radit jawab, boleh dong. Aku malah seneng banget kalau kamu kesini. Dinda pun jadi tersenyum bahagia. Kalau gitu, aku mau lihat dang kamar baru kamu kayak gimana? Radit jawab, Oke, bentar ya. Radit dengan perlahan lalu turun dari tempat tidurnya dan mengarahkan kamera HP-nya. Kesetiap sudut kamar sambil bilang, Ini tempat tidur aku kalau itu kamar mandinya. Dinda pun jadi makin takjub melihat setiap sudut kamar Radit yang emang mewah banget. Sementara itu Amanda yang kini berada di tempat penitipan anak lagi duduk bersandar di sofa. Tiba-tiba terdengar suara orang bernyanyi diiringi gitar. Amanda pun tercekat dan langsung celingukan mencari asal suara itu. Tak lama, Amanda pun akhirnya melihat Renda yang lagi bernyanyi sama anak-anak. Renda terlihat begitu asik menanyi dan telatan menjaga anak-anak-anak pun senang dan malah ikut nyanyi dan menari bersama Renda. Amanda pun jadi tertegun dan tersenyum melihatnya. Amanda pun lalu berkata dalam hati. Padahal nggak mudah buat dekat sama anak-anak kecuali punya hati yang tulus. Tapi Renda, tanpa butuh. Waktu lama, dia udah langsung akrab sama anak-anak aku nggak nyangka. Amanda pun jadi terharu melihat Renda. Sementara itu keluarga Sudirja yang baru pulang dari pemakaman Care ini akhirnya sampai rumah. Kinantip pun lalu mendorong kursi rodanya Babang Gondrong. Di saat yang sama Radit keluar dari kamarnya, mau ke dapur. Namun tiba-tiba Radit merasa sakit di bagian perutnya, tepatnya di luka bekas. Kejahitan Radit pun jadi meringis, hampir terjatuh dan tidak sengaja menyonggol barang yang ada di dekatnya hingga jatuh dan pecah di lantai. Babang Gondrong dan Kinantip yang sudah berada di dalam rumah tentu saja kaget dan cemas. Babang Gondrong pun reflek mau turun dari kursi rodanya, mau bantuin Radit. Namun Kinantip yang mencemaskan Babang Gondrong keburu menahannya. Eh, Mas Abhi mau kemana? Babang Gondrong pun tercekat dan langsung menatap sekitar, mau cari bantuan. Namun keluarganya yang lain emang belum masuk rumah. Babang Gondrong pun lalu menatap Kinantip sambil bilang. Kinant, kamu bisa tolong bantuin Radit kan? Kinantip kaget dan jadi bingung di tempat lainnya. Herman dan Marissa juga akhirnya sampai rumah. Herman masih terlihat sedih dan tidak sengaja melihat foto Karina yang menempel di dinding rumah. Herman pun jadi makin sedih dan langsung deketin foto Karina sambil bilang. Karina maafin aku ya. Maafin aku karena pertemuan terakhir, kita malah berantem. Maafin aku. Marissa yang melihat semua itu karuan jadi gedek. Namun karena emang masih suasana duka, Marissa pun berusaha bersabar sambil kemudian berusaha menghibur Herman. Yang sabar ya mas kita semua juga enggak. Sangka akhir hidup Karina bakal begini. Yang penting kita terus saja doain biar dia tenang di sana. Herman tercekat dan tanya. Tenang. Gimana mungkin aku bisa tenang kalau ditinggal selamanya dalam keadaan belum sempat meminta maaf. Marissa pun jadi bingung dan balik tanya. Ya terus kamu mau apa mas? Hidup ini kan harus terus berjalan. Enggak bisa selamanya kamu nangisin orang yang udah enggak ada. Lagipula kalau memang Karina benar-benar cinta sama kamu, dia pasti enggak mau lihat kamu sedih terus dia mau kamu melanjutkan hidup kamu. Marissa lalu senderkan kepalanya ke bahu Herman, sok sedih dan bilang. Aku juga sedih mas, kehilangan Karina satu-satunya adik aku. Marissa pun lalu sok nangis sedih di bahu Herman. Sementara itu Kinanti masih kaget karena babang gondrong tiba-tiba menyuruhnya. Membantu Radit. Babang gondrong pun kembali menatap Kinanti sambil bilang. Ayo, tolong. Kinanti jadi makin bingung dan akhirnya dengan sangat terpaksa membantu Radit berdiri. Radit lalu menatap Kinanti. Namun Kinanti buru-buru memalingkan wajahnya dan bergegas menuntun Radit ke sofa. Babang gondrong pun lalu gerakin kursi rodanya, mendekati Radit sambil tanya. Kamu enggak apa-apa? Radit sambil. Menahan sakit lalu jawab. Enggak apa-apa kok maaf yang udah ngerepotin. Babang gondrong jawab. Emangnya tadi itu kamu ngapain sih? Kok tiba-tiba ada di luar? Radit jawab. Saya mau ambil minum, tapi tiba-tiba jahitan rasanya sakit banget. Enggak tahu kenapa. Mungkin karena belum sembuh benar ya. Babang gondrong pun jadi cemas dan langsung kembali menatap Kinanti sambil bilang. Kinanti, kamu bisa ambilin minum buat Radit kan? Kinanti pun terkejut lagi karena emang tidak suka bantuin Radit. Namun karena emang babang gondrong yang nyuruh, Kinanti pun enggak bisa menolaknya. Untungnya di saat yang sama Jumi muncul. Kinanti pun jadi lega dan langsung menyuruh Jumi ambilin minum Radit karena dia mau membawa babang gondrong ke dalam kamar. Babang gondrong tentu saja kaget lihat reaksi Kinanti. Namun, babang gondrong enggak mau komen. Sementara itu Radit terdiam sambil memperhatikan Kinanti dan Abhimana yang pergi meninggalkannya. Kinanti dan babang gondrong pun masuk kamar. Kinanti pun lalu meletakkan tasnya sambil kemudian mau membantu babang gondrong turun dari kursi rodanya. Namun babang gondrong malah menahan tangan Kinanti sambil tanya. Kamu enggak suka ya suruh bantuin Radit? Kinanti kaget. Dan pura-pura enggak ngerti. Saya enggak ngerti maksud mas Abhi. Babang gondrong pun lalu bilang. Enggak usah pura-pura, saya lihat kok dari reaksi kamu. Kenapa? Kamu masih enggak percaya kalau Radit udah berubah? Kinanti jadi serba salah dan terpaksa berbohong. Enggak, bukannya gitu mas. Saya cuma enggak nyaman aja deket dan harus memapah laki-laki lain di depan suami saya sendiri. Babang gondrong pun. Lalu jawab. Tapi kan Radit, kakak saya yang artinya dia kakak kamu juga. Kinanti pun jadi makin serba salah. Sementara itu di tempat penitipan anak, anak-anak yang dititipkan mulai pulang. Mereka pamitan dengan ceria sama Rendra. Rendra sambil tersenyum lalu jawab. Sampai ketemu besok ya. Dah. Rendra pun lalu mengantar anak-anak itu pulang dengan ceria juga. Tak lama Amanda datang menghampiri. Sambil bilang. Enggak nyangka ya. Ternyata kamu bisa akrab sama anak-anak. Rendra terkejut dan jadi tersenyum. Rendra pun lalu bilang. Sebenarnya aku memang suka anak-anak. Makanya aku mau kerja di sini biarpun cuma sebagai marketing. Soalnya main sama anak-anak tuh seru. Amanda tersenyum. Rendra lalu tanya. Oh ya, gimana keadaan kamu sekarang? Udah enakan? Amanda jawab. Masih meriang sih, tapi pusingnya udah mulai berkurang. Rendra pun jadi kasian dan tanya. Mau aku anterin pulang? Amanda jawab. Boleh. Rendra pun jadi senang karena tidak menyangka jika Amanda langsung menerima tawarannya. Sementara itu Herman yang kini sudah berada di atas tempat tidurnya masih terlihat sendu. Merisa yang duduk di sampingnya lalu suapin Herman. Ayo mas kamu harus makan sesuatu masa dari tadi baru sesuatu aja. Merisa selalu sodorin. Sendok isi nasi dan lauk. Namun Herman malah gelengkan kepala sambil bilang. Aku bener-bener gak selera, Mar. Merisa pun jadi gedek. Namun Merisa tetap memasang wajah sok prihatin dan sok perhatian sama Herman. Merisa pun lalu bilang. Aku tahu kamu sedih banget kehilangan Karina. Tapi kalau kamu gini terus, kamu bisa sakit mas. Sesuap lagi ya. Merisa pun lalu suapin Herman lagi. Herman pun. Akhirnya membuka mulutnya dan mau memakan makanan yang disuapin Merisa. Walau cuma dikit karena Herman emang gak berselera banget. Herman dengan lirih lalu bilang. Udahlah aku mau istirahat. Gak tahu deh bisa tidur nyenyak apa enggak. Merisa lalu kasih Herman minum. Herman minum dikit. Merisa pun lalu bilang. Yaudah, kamu tidur gih ya. Istirahat. Coba mermin biar bisa langsung tidur. Herman mengangguk sambil bilang. Makasih ya kamu udah mau ngurusin aku. Aku gak tahu kalau gak ada kamu. Aku bisa apa. Merisa jawab. Sama-sama mas. Kamu bisa selalu ngandelin aku kok. Herman lalu rebahan tubuhnya sambil coba memejamkan matanya. Merisa pun lalu selimutin Herman dan kemudian menatap Herman dengan tatapan penuh arti. HMM. Kira-kira si Merisa punya rencana apalagi ya sama. Herman. Sementara itu Amanda yang diantar Rendra pulang akhirnya sampai depan rumah. Amanda pun membuka pintu rumahnya sambil bilang. Makasih ya udah hantarin aku pulang. Rendra sambil tersenyum manis lalu jawab. Sama-sama. Yaudah, kamu istirahat gih. Tapi jangan lupa makan dulu. Amanda baru keingetan dan langsung jawab. Kayaknya aku langsung tidur aja deh. Aku gak sempet beli makanan. Mau. Masak juga udah capek banget. Gak apa-apalah gak makan malam. Besok aja makannya. Rendra karuan jadi cemas. Loh kok gitu? Jangan dong masa kamu tidur dengan perut kosong? Emangnya bisa? Banti tengah malam kebangun loh gara-gara cacing di perut kamu teriak. Amanda pun jadi tersenyum. Sementara Rendra jadi kepikiran sesuatu. Yaudah kalau gitu. Kamu tunggu sebentar ya di sini. Rendra pun lalu. Beranjak masuk ke dalam rumah. Amanda pun jadi bingung. Loh, kamu mau ngapain? Amanda pun lalu ikutin Rendra masuk ke dalam rumah. Rendra ternyata membuka kulkas dan kemudian mau masak buat Amanda. Amanda yang lihat semua itu jadi melongo. Namun Rendra lalu menatap Amanda sambil bilang. Udah, kamu duduk aja. Aku masakin buat kamu ya. Amanda pun jadi terhenyak dan jadi teringat saat David masakin buat. Dia. Amanda pun jadi tertegur dan bilang kamu mau masak. Gak usah repot-repot loh. Rendra jawab. Gak repot kok. Aku masak bentaran doan. Kamu tunggu aja di situ. Duduk aja ya katanya capek. Amanda pun jadi tersenyum dan akhirnya duduk sambil ngelihatin Rendra. Sementara itu Kinanti yang sudah berada di dalam kamar mau duduk di ranjang. Namun saat itu babang gondrong kepikiran sesuatu dan langsung bilang. Kamu tolong keluarin baju-baju saya di lemari ya beberapa aja. Kinanti tentu saja jadi haran. Buat apa masabai? Babang gondrong yang emang sudah bisa ngomel malah menjawab ketus. Udah, keluarin aja. Kinanti pun akhirnya menurut dan langsung mengeluarkan baju-bajunya babang gondrong dari dalam lemari sambil tanya. Baju buat santai atau piyama atau baju kerja? Babang gondrong kembali menjawab ketus. Udah, keluarin aja beberapa. Yang mana aja boleh. Kinanti pun akhirnya keluarin beberapa baju, taruh di ranjang sambil tanya. Udah nih, mas. Segini cukup? Babang gondrong sambil ngelihatin baju-bajunya lalu jawab. Harusnya sih cukup buat radit. Kinanti kaget dan tanya. Jadi baju-baju ini buat sadit? Babang gondrong jawab. Ya, dia akan butuh baju ganti. Pakai baju saya aja. Dulu buat sementara, nanti baru beli. Kinanti pun makin kaget dan jadi makin bingung. Sementara itu Radit sudah berbaring di dalam kamarnya. Tak lama terdengar ada yang mengetuk pintu kamar. Radit pun tercekat dan langsung bukain pintu kamar. Yang datang ternyata Kinanti yang mau anterin baju-bajunya babang gondrong buat Radit. Radit pun jadi surprise. Namun maaf tak guys. Ringkasan cerita terpaksa. Minci akhiri dulu sampai di sini. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan Radit terhadap Kinanti? Apakah Radit benar-benar sudah tobat dan sudah melupakan Kinanti yang dulu pernah sangat dicintainya? Atau Radit justru akan melampiaskan kebenciannya sama Kinanti yang dulu pernah menjebaknya? Minci tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Minci ingetin. Jangan lupa. Klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Minci doain turun bro, tidak ololeho, tidak suka kokoro, tidak boloho, tidak diculik genderowo dan pastinya tidak akan ketinggalan update cerita sinetron terpaksa menikahi tuan muda.